Vaksin menjadi sebuah awasal di tengah pandemi yang belum juga berakhir. Menghadirkan vaksin untuk perlindungan kita semua memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada berbagai persiapan sebelum akhirnya vaksin dinyatakan benar-benar siap, edar, dan aman digunakan oleh masyarakat. Lalu seperti apa kesiapan vaksin COVID-19 di Jakarta? Saya akan membahasnya bersama Kepali Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sehat ya dok ya? Apa kabar dok? Alhamdulillah, Mbak Tami gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga dok. Kita akhirnya bertemu lagi ya dok ya di Kabupaten COVID. Nah, warga Jakarta, seperti saya sudah bahas tadi bahwa kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Tentu kita tahu bahwa ada beberapa proses ya dok, tahapan gitu untuk pemberian vaksinasi COVID-19 ini. Bagaimana sih dok, tahapannya dok? Kita tahu bahwa pemberian vaksin ini bertahap. Sebagai kesempatan pertama yang mendapatkan vaksin saat ini adalah tenaga kesehatan. Sehingga ada proses input data yang dilakukan oleh teman-teman rumah sakit, puskesmas. Data tersebut nanti akan terkompilasi di Kementerian Kesehatan. Ada sistem namanya SIDMK, Sistem Informasi SDM Kesehatan. Kemudian ada koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan sebagainya. Sehingga nanti datanya akan turun kembali kepada pemerintah daerah masing-masing. Makanya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya dok, untuk kesiapan vaksinasi di DKI Jakarta. Jadi tentunya ke depan bukan hanya tenaga kesehatan saja, tetapi juga kelompok masyarakat yang lain. Secara total jumlah nantinya di DKI Jakarta yang akan mendapatkan vaksinasi ini, bagi kelompok umur 18 sampai 59 tahun, ada sekitar 7,9 juta. Yang pertama tadi adalah kelompok tenaga kesehatan sekitar 130 ribu. Kemudian nanti ada pemberi layanan publik, itu ada sekitar 500 ribu. Kemudian ada kelompok rentam secara geospasial maupun ekonomi, itu ada sekitar 3 jutaan lebih. Kemudian kelompok ekono apa? Usaha 2 juta lebih. Dan juga ada kelompok lansia. Jadi memang ada informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa selain umur 18 sampai 59 tahun, juga ada kelompok lansia tertentu yang bisa diberikan, itu sebanyak 980 ribu lebih. Ini merupakan sasaran vaksinasi terbanyak, karena kami pernah melakukan vaksinasi secara program massal gini, paling banyak sekitar 2 jutaan. Nah ini tentu kerja bersama yang tidak bisa disertikan hanya oleh jajaran kesehatan saja, tetapi perlu partisipasi masyarakat, kemudian juga bagaimana interaksi kolaborasi antara pemerintah pusat daerah, dan juga para pelaku usaha, swasta, BUMN, dan TNI Polri bersama-sama mensukseskan, sehingga tujuan pemberian vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity terjaga atau tercapai. Nah kalau terjaga atau tercapai, harapannya kita secara kebal komunitas bisa mengurangi atau menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19. Ini misalnya kita permisalan untuk per orang ya dok ya, per orang itu berapa kali sutik sih dok untuk vaksinasi COVID-19 ini dok? Ya, saat ini yang sudah sampai di Jakarta adalah jenis yang Sinovac. Nah untuk jenis Sinovac ini memang diberikan 2 kali dosis. Dosis pertama diberikan, kemudian 2 minggu kemudian diberikan dosis kedua. Jadi 1 orang dengan jenis vaksin Sinovac akan mendapatkan 2 kali suntikan dengan jeda antara 2 minggu sejak suntikan pertama. Jadi suntikan pertama hari ini misalkan 2 minggu kemudian baru dilakukan suntikan kedua. Itu kalau dengan jumlah yang 7,9 juta tadi ya dok ya perkiraannya, berapa yang dibutuhkan dosis vaksinnya dok untuk menciptakan herd immunity itu dok? Karena ada 2 dosis yang diberikan, jadi kalau kita hitung 7,9 juta sasaran kita, kalau memang nanti memakai vaksin semua vaksin adalah 2 dosis, berarti ada sekitar 15 sampai 16 juta dosis yang dibutuhkan di DKI Jakarta. Oke, itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja atau sudah bisa dilakukan di lab swasta gitu ya dok ya? Di DKI Jakarta saat ini kami sudah menyiapkan 440 lebih fasilitas kesehatan yang siap memberikan layanan vaksinasi ini. Itu terdiri dari puskesmas, rumah sakit, rumah sakitnya baik rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit daerah, rumah sakit BUMN. Kemudian juga ada beberapa klinik yang sudah terpilih untuk mendapatkan, untuk dapat memberikan layanan. Jadi yang poin pentingnya adalah memang sudah ada asesmen dari tim kita, ada pengusulan dari kita dan mendapatkan registrasi dari tim pusat. Oke, ya cukup jelas ya warga Jakarta untuk episode ngobroin COVID-19 kali ini, tentunya kita akan membahas lagi tentang vaksin COVID-19 di episode selanjutnya. Jangan lupa terus terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa di episode selanjutnya.